Betulkah hari kiamat tak sampai 50 tahun lagi Pak Ustaz? Sebab ada hadis mengatakan umur umat Nabi 1500 tahun. Bedakan antara hadis Nabi dengan ijtihad ulama terhadap hadis Nabi. Ada pun yang mengatakan 1500 bukan hadis Nabi. Tapi orang berijtihad terhadap hadis Nabi. Itu pendapat orang. Bisa benar, bisa salah. Tapi saya kembali kepada Quran. Mereka bertanya kepada Mu'ya Muhammad tentang hari kiamat. Qul katakan, La ya'lamuha illahu yang tahu hanya Allah saja. Balik kepada ayat Al-Quran. Kita tidak disuruh nyari-nyari kapan hari kiamat. Kita hanya disuruh mempersiapkan diri, berinfak, mesodafah, berwakaf, berilmu, beramal, solat, menyiapkan diri untuk bekal menghadapi hari kiamat. Sekarang banyak orang saking sibuknya mencari kapan hari kiamat sampai tak beramal untuk hari kiamat. Apakah di mengabung di bank kompensional itu haram? Kalau dikatakan menabung di bank kompensional itu haram, nanti orang Islam menyimpan duit di bawah bantal. Kalau yang disimpan itu 1 juta masih bisa di bawah bantal. Kalau 1 miliar, lebih besar duit yang ada di bantal. Maka mau tak mau di mana disimpan? Di bank syariah. Bank muamalan. Atau yang bank syariah, Rio Kepri syariah. Tak bisa kata dia, bank kompensional juga Pak Ustadz, saya tinggal di kota yang tak ada bank syariah. Maka simpanlah di bank kompensional, bunganya jangan diambil. Kata Syekh Yusuf Khardawi. Bunganya bukan milik kita, milik umat, balikkan ke umat. Berikan ke lembaga yang dinikmati umat maslahat orang banyak. Anak yatim, fakir miskin, orang jompo, masjid. Alhamdulillah Pak Ustadz, setiap dapat bunga saya serahkan macam yang Ustadz sebut. Berapa bunganya? 10 ribu. Atut lah. Kalau sejuta, saya istiqorong. Misalkan kita buang air kecil, terus percikannya menempel ke kaki celana. Apakah solat kita posah Pak Ustadz? Tidak. Yang bernajis tidak sah. Makanya kalau buang air kecil, jongkok. Tidak mau merci. Makanya dulu kalau bertamu ke rumah orang-orang, Makcik, nempang solat ya? Iya. Tunggu kejap. Apa dibawakannya? Dua. Sarum sama pecik. Karena dia takut celana kita itu terpercik. Kalaupun terpaksa, karena tak mungkin jongkok, arus tegak, naikkan kaki celana ke atas, selesai itu siram. Jangan sampai kena ke kaki celana. Ada pun kebetis, siram. Ada pun satu-satu titik yang tak bisa terelakkan, maafu anju, termaafkan. Tapi jelas-jelas memercik, jatuh air ke tempat yang keras, naik memercik ke atas, nampak percikannya, maka tidak dikatakan maafu anju. Batal solat, karena celana bernajis.